Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita mencoba menelusuri asal nama desa Ajibarang, Pancasan, Lesmana, Pancurendang, Pasiraman, Bumiayu, dan Tegal Arum. Nama sebuah tempat biasanya muncul karena sebuah kejadian. Ada kalanya kejadian itu memang benar adanya dan ada kalanya kejadian itu hanya cerita rakyat saja. Di Banyumas beberapa nama daerah memiliki asal-usulnya. Di antaranya adalah nama-nama desa di kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Menurut cerita legenda, beberapa nama desa di Ajibarang bersumber dari satu kejadian, yakni soal Raja Mataram bernama Amangkurat I dan anaknya bernama Adipati Anom. Hubungan keduanya tak terlalu harmonis. Ada beberapa kejadian yang membuat keduanya tak akur. Misalnya, ketika Adipati Anom membunuh calon istrinya sendiri yakni Larahoyi. Pembunuhan itu diminta oleh Amangkurat I. Setelah pembunuhan dilakukan, Amangkurat I malah marah dan mengusir Adipati Anom. Konon, Larahoyi adalah calon selir dari Amangkurat I. Setelah diusir, Adipati Anom berkolaborasi dengan Trunajaya untuk mengalahkan Amangkurat I. Hanya saja, saat penyerangan, Adipati Anom tak ikut menyerang. Dia hanya ada di belakang. Setelah Amangkurat I kalah dari Trunajaya, Amangkurat I mencari Adipati Anom dan meminta kembali ke Mataram untuk mengalahkan Trunajaya. Tapi, Adipati Anom memilih tak ingin kembali. Ayah dan anak itu akhirnya jalan ke arah barat. Perjalanan itulah yang memunculkan asal-usul beberapa nama desa di Ajibarang. Saat perjalanan di Ajibarang itu, Amangkurat satu haus, lalu beliau memutuskan memancas atau memotong dahan pohon beringin. Dari dahan itu keluar air untuk diminum. Daerah itu kemudian diberi nama Pancasan. Kemudian, Amangkurat satu kembali berjalan. Dia menemui putri-putri mandi di pancuran. Salah satu nama putri itu adalah Endang. Akhirnya daerah itu bernama Pancurendang. Lalu, Amangkurat satu dan Adipati Anom kembali berjalan. Sampailah mereka ke desa Kelapa Dompiok. Di tempat itu, Amangkurat satu meminta diambilkan kelapa muda. Kemudian, Adipati Anom mematuhi permintaan sang ayah. Namun, sebelum air kelapa muda diminum Amangkurat satu, terlebih dahulu sudah diberi racun oleh Adipati Anom. Setelah meminum air kelapa muda yang sudah diracun, badan Amangkurat satu lemas dan meninggal dunia. Akhirnya desa yang dulu bernama Kelapa Dompiok berubah diganti menjadi Lesmana. Sebelum meninggal, Amangkurat satu meminta agar dimakamkan di daerah harum. Dibawalah jenazah Amangkurat satu ke utara. Kemudian di satu tempat jenazah itu disiram atau dimandikan. Daerah itu kemudian disebut Pasiraman. Kemudian perjalanan kembali dilakukan. Sampailah mereka di tempat yang banyak wanita ayu. Tempat itu kemudian disebut Bumi Ayu. Daerah ini saat ini masuk wilayah Kabupaten Brebes. Pada akhirnya, jenazah dimakamkan di daerah yang harus sesuai dengan pesan dari Amangkurat satu. Daerah itu kemudian disebut sebagai Tegal Arum. Demikian kisah ini semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, untuk mendukung channel ini agar bisa tetap menyajikan info-info lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.